Hasil karya kita ini bukan cuma sekedar bentuk art semata. Ini tuh harus menjaga keselamatan orang yang pakai barang kita. Yang harus dijaga kan itu. Kita memproduksi motor ini kan, motor itu esensi awalnya motor itu adalah sebuah kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jackie di acara Mari Berkenalan. Kalau belum kenal jangan menghakimi. Nah kita udah datang sekarang itu episode yang sangat spesial. Karena gak biasanya dan ini baru pertama kalinya kita ke cabang industri kreatif. Yang cabang otomatif. Nah siapa sih narasumbernya? Temen-temen pasti udah gak asing lagi dengan setting bengkel disini. Dan ini orang yang di dunia otomatif. Siapa sih yang gak kenal beliau? Langsung aja kita sambut. Ini dia Kang Rudy. Halo. Ya, belum salah. Ya, introduce. Ya, buka aja ya. Boleh, boleh. Biar lebih afdol nih. Kita juga udah jaga jarak. Oke. Halo, saya Rudy Sujono dari Flying Piston Gerits, Bandung. Apa kabar semuanya? Baik, 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 baik. Nah, Jackie itu termasuk orang yang gak terlalu ngerti otomotif. Oke. Gak ngerti banget bakalnya. Sama dong? Wah, gak mungkin. Gak mungkin. Nah, Jackie pengen sesuatu otomotif apalagi di zaman dulu. Itu bisa tertarik otomotif gimana sih, Kang? Saya. Saya kecemplung. Kecemplung, gak sengaja. Ya, seneng aja kan. Anak-anak muda dari dulu, anak laki lah pasti. Hampir rata-rata semua seneng lah ya. Dunia motor, mobil, apa. Cuman ya mungkin saya jadi kelebihan aja. Jadi kayak gini. Ya, gak ada direncanakan, gak ada apa juga pengen jadi kayak gini. Karena kuliah juga bukan di bidang permesinan atau apa dan sebagainya. Ini otodidak aja semua. Semua otodidak? Ya, semua otodidak. Dimulainya dari kapan ini, Kang? Tertarik sama otomotif? Kira-kira tahun berapa ya? Ya, sekitar akhir 80-an, awal 90-an. 89-an, 90-an. Kira-kira kelas 3 SMP lah. Atau 1 SMP lah. Mulai-mulai suka motor tua. Itu sebelumnya ada suka ketertarikan ke otomotif? Atau berlangsung ke motor tua? Oh iya, kalau ketertarikan sama hal-hal yang sifatnya roda-rodaan, sama lah kayak anak kecil zaman itu ya. Sedang naik sepeda, BMX, belajar skateboard. Lama-lama belajar motor-motor bebek, ikut balap-balapan juga, apa segala macem. Tapi, ya setelah pada perkembangannya, ternyata mungkin jadi nemuin passion ya di motor tua dan mobil tua gitu. Sampai sekarang. Old school berarti? Disebutnya apa sih? Klasik? Klasik. Kalau old school sih ya. Old school ya. Itu mungkin kadang-kadang suka orang suka bilang old school itu ya salah satu aliran lah atau genre dalam dunia otomotif ini. Jadi, ya kalau saya ya nggak disebut old school juga lah gitu ya. Memang suka aja yang klasik-klasik. Ya gimana ya, tiba-tiba bisa tertarik sama motor tua. Kebetulan orang tua mendukung aja hobi. Jadi, orang tua saya nggak suka, nggak main. Bukan berarti saya ini turunan orang tua main otomotif. Nggak, orang tua saya sama sekali nggak main otomotif. Tapi, lihat anaknya suka kayak gini ya beliau dukung gitu. Support full. Ya, support full. Karena ini kan positif ya gitu. Soalnya agak aneh juga. Jadi, bukan di remaja pada zaman itu. Tapi, kesukaan otomotif kayak gitu. Apalagi sampai balapan pun didukung. Didukung. Kalau nggak liar, didukung. Ya sempat juga nyoba-nyoba liar-liar dan nggak didukung. Pada saat balapnya resmi, didukung. Disupport lah. Mau bikin tim balap, boleh. Silahkan. Asal serius gitu. Dan berprestasi gitu. Ayah. Ya, maksudnya Jackie kagum banget ya sama sosok ayah yang ngedukung support full kayak gitu. Ayah, backgroundnya? Backgroundnya tentara. Soalnya, ya Jackie bukan dari keluarga yang bisa didukung dalam hal segala pun. Makanya salut banget sih. Ya, kalau sampai didukung dalam artian sampai permodalannya segala macem juga. Nggak luar biasa kayak misalkan ibaratnya maaf ya, kayak pemilik pabrik atau gimana ya. Ya, semampunya beliau lah ngedukung anaknya. Tapi maksudnya ya kitanya juga tahu diri. Ya, kalau didukung itu berarti mencoba mencari prestasi yang bisa dicapai sebisa-bisa gitu. Tapi dukungan moral banget yang paling penting ya. Oh iya. Dari ayah itu. Ya, yang saya masih ingat banget dari kata-kata almarhum ayah saya itu pokoknya apapun silahkan lakukan. Selama bisa berprestasi, cuma jauhi itu yang namanya narkoba. Jadi ya kalau misalkan masa kecil dulu berantem ya berantem aja, nggak masalah gitu loh. Selama-sela jangan keroyokan, jangan nimbulin korban jiwa ya nggak masalah. Cuma kalau narkoba enggak aja sama sekali. Balap ya silahkan, asal balapnya resmi. Karena kalau balapnya liar jadinya konyol kan gitu loh. Nggak bakalan jadi apa-apa juga nantinya takutnya ada kenapa-napa kan. Balap mobil suka, cuman kenapa nggak berkecimpung di balap mobil? Ya modalnya kurang gitu loh. Bulardi, ya salut sih. Bulardi, yang penting bertanggung jawab pada diri sendiri. Iya, harus. 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 Itu yang ditanamkan. Aduh, pengen banget punya ayah kayak gitu. Eh maaf, malah jadi curhat. Nah, awal mula melihat keterlarikan ke klasik, kenapa sih? Nah, ini nih ceritanya. Jadi mungkin karena saya tuh selalu setiap kali mungkin diantara teman-teman saya sampai sekarang memulai sesuatu tuh mungkin kecepatan. Jadi ibaratnya usia saya masih muda, diantara teman-teman yang lain berkecimpung duluan, saya mulai duluan. Nah, kalau dibanding sama yang umuran saya gitu ya kurang lebih. Jadi waktu balap motor ya saya malah bainnya sama teman-teman abang saya yang pembalap-pembalap. Abang saya-nya sibuk kuliah di luar negeri. Saya-nya balap di sini sama teman-teman abang saya. Jadi saya paling kecil sendiri di asu-asu sama mereka. Ya mungkin anak-anak seumuran saya belum ngalamin balap saya udah. Jadi pada saat umuran saya mulai main balap saya bosen. Sampailah saya suatu saat tiba-tiba lihat seseorang, akhirnya saya kenal dekat sekarang gitu. Mungkin Mas juga kenal gitu. Saya akhirnya kenal dekat sama dia. Waktu itu saya ingat lagi naik mobil sama supir, sama keluarga lewat jalan piade. Udah, lagi agak padat tiba-tiba disiap sama sebuah Harley Davidson warna putih. Wah, langsung gitu. Nah, itu kan nggak bisa direncanakan, nggak bisa apa ya. Di situ langsung tiba-tiba teg, wah ini motor yang gue suka. Yang akhirnya saya kenal nama orang itu adalah si Barra. Barra. Ya, yang sekarang hobinya, yang sekarang bisnis kopi apa dan sebagainya. Itu akhirnya selama perkembangan persahabatan, ya beberapa kali sama dia adalah di beberapa kali. Beberapa komunitas gitu loh, bukan cuma motor aja. Terus, mungkin kalau pernah kenal yang namanya Budi Dalton. Itu juga salah satu yang influence saya. Karena pada waktu dulu itu, main motor itu kan banyaknya orang-orang yang udah dewasa. Anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya mungkin Barra, Budi Dalton. Terus beberapa pentolan-pentolan biker brotherhood sekarang, yang pada waktu itu juga masih muda. Nah, ya pada waktu itu pun saya yang terkecil di antara mereka. Merekanya aja masih muda. Mereka aja masih muda, ya sayangnya ya masih kecil gitu loh. Ya gitu lah, kurang lebih kecemplungnya tuh begitu. Jadi kalau diajak-ajak sih, enggak gitu loh. Tapi benar-benar kayak sinetron ya, ngeliat Kang Barra pake motor gitu di viadah. Ya, di viadah dia naik motor, ngelewatin mobil saya gitu. Satu, itu motor apa tuh? Saya kan nggak kenal orang itu siapa. Lama-lama saya tahu, ini nih yang pake motor waktu itu gitu. Dia harus tanggung jawab lah sama saya lah. Banget. Saya kecemplung kayak gini. Dianya malah ke kopi lagi sekarang. Dianya malah ke kopi lagi. Ya gitu lah kurang lebih ya, kisahnya. Singkatnya lah. Klasik. Dan emang bukan sesuatu al... Biasanya banyak orang yang hanya ikut-ikutan. So, klasik pada sesaat. Akang itu bener-bener... Apa sih yang ngebuat Akang sampai sekarang itu bayangkan di tahun 80 akhir ya. Sampai sekarang bertahan di... Kita ngomongin passionnya di motor klasik. Apa sih yang bikin bertahan? Itu sulit sih. Sulit dijelaskan juga kenapa saya sampai bertahan sampai saat ini ya. Pasti karena rasa cinta saya sama barang-barang tua juga sebenarnya. Pada prinsipnya saya suka barang-barang tua gitu loh. Jadi, kalau misalkan ditanya, kenapa lu sampai sekarang bertahan? Saya juga bingung kalau untuk nyebut kayak gitu gitu loh. Tapi pada intinya sampai saat ini, sampai detik ini saya bicara gitu loh. Passion saya belum hilang, no maaf, barang tua. Mungkin kalau hilang, ya bisa aja saya tinggalin gitu dunia ini. Dan berarti itu bukan tipikal orang yang karena bisnisnya aja ini jadi suka. Kembalik, mungkin karena saya terlalu mendalami dunia itu. Jadi akhirnya saya berbisnis ini. Bukan saya pengen berbisnis ini terus saya jadi mempelajari ini. Bukan. Karena saya mulai ini duluan sebelum bisnis saya gitu. Ya karena yang fenomenanya zaman sekarang karena ada yang, biasanya ada orang yang mendadak suka. Pada zaman sekarang ya biasanya, mendadak suka, punya modal, langsung tiba-tiba bisnis aja. Itu hal yang nggak aneh kan untuk zaman sekarang. Banyak sih ya di dunia yang sekarang pergerakannya cepat kayak gini, ya banyak lah pasti orang-orang yang kayak gitu tuh banyak. Tapi ya sah-sah aja sih selama memang dia meyakini dunia ini semua bisa dia manfaatkan buat mencari keuntungan pribadi sih nggak masalah gitu kan. Cuman kan masalahnya, saya sampai saat ini masih meyakini bahwa memulai segala sesuai itu tuh sebenarnya mudah. Kalau kita punya keinginan, punya modal tuh mudah. Yang sulit tuh adalah menjaga eksistensi. Mau berapa lama kamu bisa bertahan di dunia ini? Gitu loh. Eksistensi berjalan beriringan itu dengan konsistensinya gitu? Iya eksistensi dan konsistensi. Kamu mau eksistensi berapa lama? Kamu bisa konsisten berapa lama dengan hal yang kamu pegang ini? Saya nggak pernah ngitung. Saya main motor ini sejak kapan dan akan sampai kapan tuh saya nggak pernah ngitung. Itu nggak ada teorinya. Jalanin aja tiba-tiba. Kalau saya mikir-mikir ngobrol-ngobrol sama staff-staff saya nih, kita main motor dari kapan ya? Berarti udah berapa tahun? Udah berapa dekade gitu ibarat kata kan? Oh anjing lama juga ya. Ternyata gitu loh. Tapi kan kita nggak pernah mau berapa lama nih gue. Sampai sekarang kita belum tahu juga apakah minggu depan tutup, apa 10 tahun lagi, apa saya turunin nanti ke anak saya, apa saya nanti sampai tua rentah juga masih jadi seperti ini. Kita nggak tahu. Jalanin aja ya. Cuma selama apa yang kita jalanin sekarang, ya kita harus konsisten. Konsisten? Harus konsisten. Jujur itu yang susah sih kan? Ya susah. Memang karena dalam konsistensi itu kan menghadapi semua handicap ya. Itu gitu loh. Jadi banyak-banyak cobaannya, banyak godaannya, apa segala macam nggak. Melawan kejenuhan apa segala macam. Ya itu yang sulit. Ya kalau mau memulai gampang. Saat ini sekarang duit ada. Barangnya udah banyak. Nggak zaman kayak waktu zaman saya dan teman-teman yang di umuran saya dulu main kayak gini, cari barang ini tuh susah setengah mati. Kalau sekarang YouTube. Eh kok YouTube? Ya cari ilmu YouTube banyak. Mau bener mau salah di YouTube banyak. Bertebaran. Tinggal berpikir aja. Trailer and error aja. Mau cari barang apapun, banyak tok. Pek Bukalapak, ebay lah, segala macam ini. Banyak. Kalau dulu mah, boro-boro gitu. Punya duit juga, barangnya nggak ada. Apalagi nggak punya duit, lebih nggak ada lagi. Jadi sekarang memulai segala sesuatu tuh gampang banget sebenarnya. Mau memulai mah gampang gitu. Berarti yang susah itu, eksistensi ya Jackie bisa bilang, sampai berkembang sampai mana sih? Saat ini biasanya memulai aja, tiba-tiba mati kan gampang banget. Banyak banget. Banyak banget. Sekarang gampang banget. Terus yang harus dibedakan ya dalam industri seperti ini, yang harus dipikir adalah, hasil karya kita ini bukan cuma sekedar bentuk art semata. Ini tuh harus menjaga keselamatan orang yang pakai barang kita. Yang harus dijaga kan itu. Kita memproduksi motor ini kan, motor tuh, esensi awalnya motor tuh adalah sebuah kendaraan. Pada saat hasil karya kita jadi ini, itu harus bisa dikendarai. Nah pada saat dikendarai itu, safety-nya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Berarti bukan hanya sekedar gaya doang. Kalau gaya kan itu bonusnya sebenarnya. Kalau gaya itu sebenarnya bonusnya dari apa yang udah kena. kita kerjakan. Yang penting itu safety-nya. Nanti kalau misalkan customer kita bikin motor sama kita terus di jalan, tau-tau frame-nya cracking, tank-nya bocor, rodanya lepas, itu gimana pertanggungjawabannya? Itu menyangkut nyawa orang. Berarti karya seni yang harus dipikirkan itu dengan keselamatannya. Saya salah satu orang yang percaya bahwa dunia custom motorcycle ini adalah dunia art. Gak bisa kalau gak melibatkan art, hasil karya yang kamu kerjakan itu gak bisa dinikmati, gak bisa dikagumi orang. Tapi, maaf, bukan saya mengecilkan dunia art yang sesungguhnya. Kalau bikin patung, bikin lukisan, bikin apa, ya itu pure art. Mau di mana? Tangan mau di pelintir kayak gimana bentuknya? Patung mau akar pohon, mau ditekuk sana-takuk sini? That's it. Cuma buat sudut panas. Tapi kalau motor, kamu nekuk setang segini, kamu bikin pipa kenal pot begini, kamu kasih ukuran sasi segini, kamu tempatkan footstep di mana, itu kamu harus bertanggungjawab sama ridernya nanti. Jadi, ada hal yang lebih, kalau kamu berkecimpung di dunia motorcycle art ini. Iya sih. Kan gak adil kalau kita bikin motor, bagus, tapi sekedar hanya untuk dipajang. Gak adil sama yang punya motornya dong. Dia kan pengen bikin motor untuk dinikmati. Pandangannya kalau sekarang kan banyak juga yang bikin motor itu untuk dipajang doang. Banyak, banyak. Yang filosofinya seperti itu banyak. Tapi ini kembali ke filosofi diri saya sendiri. Selama eksistensi saya dan konsistensi saya berkecimpung di dunia ini, saya masih memegang taguh itu. Berarti itu udah hak, bener-bener hak yang order aja, mau dipajang, mau dikendarai, cuma berbentanggungjawab pakang itu kan harus bisa dikendarai. Tapi rata-rata, customer yang ke saya itu pasti melewati berbagai fase berdiskusi. Jadi saya sebagai builder juga punya beban moral untuk memberi pemahaman sama dia bahwa motor ini itu nanti untuk dipakai. Ya terserah, kamu mau pakainya di kota, dari cafe to cafe, atau cuma keliling-keliling kota, atau keluar kota bersama kami, tapi motor yang keluar dari saya adalah motor yang untuk dikendarai. Kalau untuk show, menang show itu mah bonus. Udah bikin motor itu pasti harus rapi. Kalau nggak bikin motor rapi, ya jangan bikin. tapi hasil rapihnya itu adalah untuk dipakai dulu ya. Fungsionalnya dulu. Fungsinya dulu. Safety-nya dulu. Pertanyaan aku pikiran nggak jadi bisnis kayak gini? Nggak. Nggak. Karena hidup itu kan tetap harus mengalir aja gitu. Kita-cita harus punya, tapi nggak semua cita-cita bisa kan? Soalnya waktu kecil ditanya, cita-cita jadi apa aja dokter? Maksudnya kan enggak kan gitu. Jadi kan ada yang jadi astronot. Nggak juga kan? Tapi kan dari kecil nggak mungkin. Cita-cita pengen apa? Pengen kaya. Nggak ada lah kayak gitu anak kecil. Tapi kan beriring jalan, kita kan tahu mau kemana arah tujuan kita. Nah, udah itu, itulah yakini. Itulah perjuangkan sampai mana. Awalnya nge-custom motor itu untuk sendiri atau langsung untuk orang? Sendiri. Awalnya tuh, awalnya tuh, awalnya tuh gini, di Bandung ya, saya nggak tahu kalau di daerah lain. Di Bandung waktu saya main, pertama kali punya motor tua, itu kan sebuah Harley Davidson tahun 1948. Jadi, waktu awal mula tuh, dunya motor tuh belum seperti sekarang. Kita tuh anak kecil, anak muda yang ngikut ke hobinya orang tua tuh, ibaratnya terkotak-kotakan. Kalau lu seneng Harley, kumpulnya sama anak-anak Harley. Kalau lu seneng BMW, kumpulnya sama anak BMW. Pada saat itu ya, kalau lu seneng yang campurin, kumpulnya sama anak-anak MAC. Dulu tuh begitu, dan kita tuh terdoktrin untuk mengikuti senior. Rata-rata, klub zaman dulu tuh, hirarkinya seperti militer. Karena yang punya motor Harley Davidson itu, biasanya adalah latar belakangnya tentara. Jadi, seolah-olah tuh, oh ada senioritas. Junior tuh harus nurut lah sama senior. zaman saya main itu tuh, custom tuh belum, belum populer di Indonesia. Kalaupun ada yang custom, literasinya sangat kurang. Paling cuma lihat dari sedikit tabloid. Film-film, sepotong-sepotong gitu. Teknik motong, apa segala, belum ada. saya sebenarnya, karena mungkin latar belakangnya anak muda, seneng balap motor, gimana motor tuh dimodif, apa segala macam, saya tuh sebenarnya berangkat seneng motor tua, yang dimodif. Jadi, pada saat kecemplung ke dunia motor tua, tuh saya untuk, untuk meng-custom motor saya aja sulit. Karena, saya cabut ini, senior saya bilang, nggak boleh, harus pasang lagi. Padahal motor sendiri. ya akhirnya timbul lah, pemberontakan ya, rebel. Jadi penasaran. Iya, saya bongkar-bongkar aja sendiri, otodidak. Ini dibantu sih, sama mekanik-mekanik senior zaman itu. Jadi ada yang support, ada yang larang. Ya, banyak. Ya, yang support juga cuma sekedar support, dalam artian, oh bagus, dah gitu aja. Nggak yang support gimana, yang larang ya, oh jangan gitu, nanti bahaya, kalau jatuh, apa segala macam gini. Ya lebih care sih sebenarnya, tapi, karena memang dulu, budaya custom tuh, belum sepopuler sekarang. gitu. Udah, akhirnya custom-custom sendiri, sampai tahun berapa ya dulu, kira-kira mungkin, sembilan, pertengahan sembilan puluhan, sembilan lima, sembilan enam tuh, mulai ada, abang saya punya motor, pengen di custom-in, temennya abang saya, pengen punya motor di custom-in. Baru kayak gitu-gitu aja lah. Terus berjalan, nambah skill, nambah ilmu, nambah jam terbang, mungkin sekitar, ya 2002 lah, resminya 2002, saya lupa, bulannya apa, 2002 ada, karena tidak pernah berpikir juga, wah gue bikin bengkel nih, enggak, 2002 lah, kurang lebih, ya adalah nama, flying piston garret ini, sampai sekarang. Berarti awalnya, custom itu, modifikasi custom. Tapi kalau yang Jackie, Jackie sempat sekali tahu, tenang-tengah, sampai sekarang, ngebuat, juga, benar-benar, made in Indonesia, kecuali mesin gitu. Oh iya, karena proses modifikasi itu kan pasti begitu, gitu. Kalau misalkan kita pengen, kita punya konsep seperti ini, sasisnya nggak ada di luaran yang seukuran kita, kita harus bikin. Kita pengen tanki bentuknya ini, di luaran nggak ada, kita harus bikin, gitu. Manufaktur. Itu. Kalau mesin, kita nggak bisa. Even kayak bangsa velg, apa segala macam, saya juga belum berani pakai yang buatan lokal, karena apa, bukan saya nggak gimana ya, maksudnya, kalau suatu saat nanti, menurut saya, industri velg lokal itu udah mumpuni, saya pasti juga akan pakai. Karena dari dulu, saya sih orangnya, boleh ditanya, saya sih dari dulu orangnya nggak terlalu, merek minded, orang pada pengen pakai ban merek mahal, apa segala, saya nggak sih. Lebih ke gunanya aja, sama estetisnya, kalau cocok, bagus, ban murah, malah saya senang pakai itu. Ngapain beli mahal-mahal, kalau memang bisa keren. Dan fungsional. Kalau jadi tipikal, akang itu bukan tipikal orang yang, terlalu banyak neko-neko harus gimana-gimana, yang penting fungsionalnya dapat, secara pandangan juga enak. Ya fungsional dan estetiknya, mesti bisa dipertanggung jawabkan, itu aja buat karya kita. Udah itu aja sih sebenarnya. Simple lah, sesimple-simple nya, kalau bikin motor itu sebenarnya, sebenarnya bikin motor itu gampang, tapi susah. Sebenarnya kalau orang ngomong, bikin motor apa susah? Enggak lah, menurut saya gampang gitu. Jadi gitu lah. Setelah melewati tahun 90, sampai sekarang, gampang. Disebut susah ya gampang sih, sebenarnya harus disebut gampang juga. Ya memang susah, tiap motor itu, masing-masing motor itu, pasti ada handicapnya. Tiap motor yang dibangun itu, pasti ada ceritanya masing-masing di tiap motor. Gak mungkin sama semua itu, gak mungkin. Yang ini trouble-nya apa, yang ini trouble-nya apa. Cuman ya, sampai saat ini, staff-staff saya mantep lah. Bisa mengatasi semua. Dan treatment-nya itu macam-macam ya? Temu orang beda-beda, kok pengen? Ya, macam-macam. Macam-macam lah, itu. Motor pertama yang di order sama orang itu, dari, siapa kan? Ada orang Bandung, kebetulan teman-teman main juga, itu mungkin sekitar tahun, sekitar 94-95an lah, ada orang Bandung. Ngirim dia, satu motor Harley Davidson, minta tolong dirobah, begini, digitu, digini, ya kita beranikan diri untuk ngerobah. Itu di dalam, di rumah, di dalam rumah. Di dalam rumah. Belum kan gak punya bengkel, gak punya apa, di garasi gak cukup, yaudah di dalam rumah. Bongkar-bongkar, di ruang makan, apa segala kayak gitu. Pasang-pasang. Berarti orang itu, bener-bener, yang ngebuat akang pede, ngejalanin bisnis ini enggak? Belum. Belum sampai sejauh itu. Oke lah, gara-gara satu motor ini, gue siap buka bendera gitu. Cuman waktu itu, ya pengen, pengen punya motor yang beda, saya juga tangannya gatel, pengen ngerobah motor yang beda gitu. Jadi apakah dia yang kejebak sama saya, apakah dia yang memanfaatkan saya, saya gak tahu. Yang penting pokoknya, tujuannya sama dan jadi. Win-win solution. Kok dia juga bisa percaya sama gue, gue juga gak tahu. Salud sih, termasuk orang yang salud juga, buat teman akang yang pertama itu, bahwa mempercayakan, untuk sesuatu hal gitu. Ya, mungkin dia percaya banget, enggak, cuman gak ada lagi aja pada waktu itu, jadi mau gak mau gitu kan. Siapa yang bisa bikinin motor saya beda? Mungkin sebenarnya udah banyak lah, sebelum saya tuh udah banyak, cuman mungkin kan, dia mungkin gak kenal, dia juga mungkin riku sama orang yang gak kenal, gitu. Mungkin gitu lah, sebenarnya. Apa sih, cek gila dia, track record? Sebenarnya termasuk, kamu pede gak disebut pionir motor kustom di Bandung? Bandung. Kalau dulu-dulu sih, saya gak enak ya disebut gitu, gitu loh. Mungkin karena juga dulu, umurnya masih muda, senior-senior juga masih banyak. Cuman kalau sekarang makin kesini, makin kesini, dipikir-pikir. Ya juga ya, dulu ya gitu, pada tahun itu saya bikin motor old school chopper ini, di Bandung lah ibaratnya, jangan sampai jauh-jauh kemana-mana, di Bandung ini mungkin, saya mungkin salah satu yang pertama kali mungkin, yang memperkenalkan genre ini. jadi jangan dilihat cuman motornya aja, genre ini tuh mesti dilihat satu keseluruhan lifestyle-nya. Jadi bentuk motornya seperti itu, wardrobe-nya seperti ini. Karena sebelum era itu, anak-anak motor di Bandung tuh, ciri khasnya ya jelas lah, celana jeans cowboy, sepatu cowboy, mungkin kemeja flannel, pakai rompi. Rompi, ada color group-nya. Waktu itu saya, dengan cueknya, mulai meninggalkan sepatu boot, meninggalkan celana jeans, rompi color apapun, karena saya tidak pernah tergabung dalam grup apapun, gitu. Jadi, yang ada ya, orang-orang yang belum paham pasti bertanya, kan? Sekarang anak-anak, maaf ya saya sebut merek nih, anak-anak sekarang, pakai celana dikis, pakai sepatu fence, konverse juga udah nggak dilihat, gitu. Apalah, sekarang anak-anak sekarang hebat-hebat, ada merek Carhartt lah, ada merek Red Wing lah, ada merek apa. Dulu, kita juga nggak terlalu paham, yang kayak gitu, karena cari barang itu, di sini susah. Dulu, zaman itu tuh, masih, celana jeans tuh masih, yaudah, Levi's, 501. Pakai Lea, ah, lu reject. Pakai Lee, ah, lu kurang. Pokoknya, Levi's pun mesti 501, pada zaman itu. Top-top ya, sepatu tuh dogmar. Pada waktu itu, nggak ada Red Wing, apa segala macam. Nah, saya keluar, dari, dari zona itu, saya pakai celana dikis, saya pakai sepatu fan slip. Ya, komentar teman-teman pada saat, ya lebih kayak skater, lebih kayak skateboarder, lebih kayak BMX rider, dengan bentuk motor yang skinny-skin, kecil-kecil itu, yang waktu itu belum populer, ya pertanyaan yang keluar adalah, mana sih, ga pegawai PDAM, nggak gitu, kalau pakai, pakai dikis warna krem gitu ya, kalau pakai, pakai celana dikisnya yang warna biru tua, ya kayak anak SMP yang celananya panjang gitu, sekolah mana saya nggak tahu, nggak bisa sebut juga. Madrasah. Sering diguyonin gitu, tapi sekarang-sekarang kan, udah terlalu biasa yang kayak gitu, bahkan sekarang ya sudah kembali lagi, ke jeans lagi, pakai sepatu kulit lagi, dengan berbagai macam merek, apa segala macam ini. Malah bervariasi banget deh, setelan sekarang. Sekarang mah udah enak banget lah, main motor, apa ya enak. Sekarang, sekarang kita udah lebih apa ya, lebih in general, bahwa custom culture ini, motor tuh sebenarnya hanya sebagai pendukung aja. Kalau dulu tuh motor memang identitasnya, kalau sekarang motor bukan identitasnya, karena kita dengan gampang, oh ya kita kumpul ya satu komunitas nih, kenal semua apa segala, ada yang pakai Vespa, ada yang pakai Vespa Matic, ada yang pakai Lambretta, ada yang pakai Harley, ada yang pakai Triumph, ya pokoknya kita satu kelompok, main kemana aja gitu. Kalau dulu mah boroboro, dulu ada satu tempat tuh, di Bandung yang legend, kebetulan yang punyanya baru meninggal, almarhum Bambang Buta tuh, Mas Bambang Broto, itu mungkin salah satu role model kita-kita ya, pada waktu itu main motor. Ya kalau nggak pakai Harley Davidson tua ke sana, atau Harley Davidson muda pada waktu itu, pada masa itu, di tahun 90-an itu, ya nggak berani ke sana gitu. Itu semua Harley semua. Kalau nggak Harley pun paling Jeep, karena pada saat itu dulu, yang punya Harley itu biasanya yang punya Jeep, yang punya Jeep biasanya punya Harley. Sudah kalau kelompoknya itu aja gitu, nggak berani. Mana ada anak Vespa berani main ke seberang BIP gitu, di mana anak-anak Brotherhood, yang generasi awal pada kumpul, nggak ada yang berani. Vespa ya Vespa, mainnya di sekitar Wastu Kencana, Wastu Kencana, Nangkasuni itu sana gitu, terus kalau anak-anak BMW itu ada di BIPAS, gitu-gitu aja. Kalau sekarang mah, kita ada anak Jumat Belar, ada anak, lah apalah, segala macem lah, segala macem. Sekarang itu udah dibentuknya itu komunitas, dimana kita kumpul itu karena punya kesamaan. Ya, sekarang dulu coba aja dilihat. Kalau dulu, anak Harley, misalkan saya harus sebut ya, HDSUI bikin acara HDSUI, Baik Renderfu, yang datang ya Harley-Harley semua. Beberapa ada datang, tapi jadi komunitas kecil. Nanti sebentar anak Baikar Brotherhood bikin acara, ya yang datang anak-anak Brotherhood, dan anak-anak grup lain, yang satu sepemahaman. Terus yang datang bawa acarnya, misalkan dengan dandanan masa kini, pakai Vespa Matic, atau apa, kalau udah ada aja, mana berani. Ya, sekarang ada yang bikin di Bandung, barbecue ride, picker store CS bikin. Ya, itu semua datang lah, mau pakai bebek, mau pakai roke, mau pakai apa, kayak bebas aja gitu loh, datang dan cuek aja gitu. Kayak acara Renderfu anak-anak muda. Nah, itu kan keren malah sebenarnya. Gap itu udah hilang ya? Hilang sebenarnya hilang. Dan bagus itu. Bagus banget. Jadi emang capnya itu bener-bener udah hilang. Ya, dulu Jackie juga ngerasain sih, umuran-umuran dulu, ya Tiger sama Tiger semua. Karena ada tutup, apa-apa sih. Zaman dulu kan SOG, pecah lagi jadi apa, jadi apa, jadi apa. KNC, wah. Iya gitu lah. Tapi itu hal yang disyukur ya maka? Disyukurin dalam artian apa ya? Ya, maksudnya, sebenarnya gap itu plus minus, ya maksudnya ada yang kasta kayaknya, Tiger-Tiger doang gitu. Ada positif-negatifnya gak sih dengan gap itu yang hilang? Sekarang udah ngebaur aja gitu. Plus minus, tapi maksudnya gak jadi suatu hal yang positif dan negatif gimana ya, karena dalam dunia gini mah pasti ada aja. Tergantung kitanya, mau ada di ranah mana gitu. Kalau yang sampai saat ini masih senang berorganisasi, pasti mereka akan tergabung di organisasi. Dan gak masalah gitu loh. Tapi orang-orang yang tidak terlalu suka terikat dalam satu ikatan organisasi, dia pasti juga kayak saya gini, bisa main kemana-mana gitu. Saya gak pernah terikat, misalkan saya pernah gabung di HDSI Bandung gitu, gak pernah. Cuma main sama mereka-mereka semua karena motor saya itu. Saya gak pernah juga tergabung di Biker Brotherhood. Padahal saya kenal juga mereka sejak generasi awalnya, yang masih kumpul di Pantikarya. Kayak Kang Ruchi, Kang Bebeng, Budi Dalton, Dea Karmarhum. Ya karena saya dulu pakai motor, gaul aja kemana-mana gitu. Kenal. Orang mungkin kenal salah satu belasiknya, oh iya Budakletik pakai Harley. Tapi ya saya tidak bergabung dalam artian resmi, oke ya gue ada di dalam grup kalian gitu. Enggak ada. Tapi sekarang kan kenal semua. Kalau keluar kota kemana, mungkin saya trouble di jalan, papasan sama mereka, mereka tetap masih bantu. Saya pun kalau lagi jalan di luar kota, lihat ada teman, oh trouble ya. Mungkin saya juga kalau pas, ya saya bantu juga gitu. Gak masalah gitu. Gak harus tergabung dalam klubnya gitu. Enggak harus. Tapi kata Jaki orang hebat sih Kang Rudy, walaupun disebut bungsu ya pada jaman itu, yang pakai Harley gitu. Ya karena mungkin dulu anak-anak dulu mah belum suka. Karena anak dulu boro-boro kepikiran pakai motor tua. Ya tapi Jaki salut pada jaman itu, Jaki sempat ngerasain bahwa biasanya yang kenal dan deket, yang ngeriung itu yang benar-benar satu klub. Tapi Kang Rudy bisa. Ya gimana ya? Ya seneng aja. Kesana-sini seneng gaul aja. Dan memang orang-orang yang mungkin awal-awal bermain yang ngebuat Kang Rudy masuk kesini bahwa ada orang-orang itu beda-beda klub ya. Iya. Jadi bisa ngecair itu gara-gara itu juga mungkin ya. Kan sekarang juga banyak. Kalau yang kebetulan datang kesini, ada yang anak Brotherhood datang, tiba-tiba ada anak Kostanostra datang kesini. Ada juga yang anak KDC datang kesini. Ya pas datang kesini mah, nggak ada colornya semua. Kalau di Guyon-nya bareng gitu. Guyup satu senengnya seneng motor custom gitu. Kadang saya kalau misalkan beberapa tahun lalu ya, sekarang kan lagi COVID juga. Kalau misalkan perlu harus pergi touring kemana, ya mungkin saya bisa tiba-tiba tergabung dalam grupnya Biker Brotherhood. Yang saya seneng, ride sama mereka. Kurang nebengnya, miluan, ayo jalan bareng. Tanpa saya harus pakai color mereka dong gitu loh. Terus suatu saat nanti sama anak MAC mungkin, ayo gabung ya bareng, ayo bareng gitu aja. Tergantung waktunya aja ya, ngepas mana. Tergantung waktunya ngepasnya mana, ya kita berangkatnya bareng-bareng. Kalau nggak pas ya berangkat masing-masing, ketemu di jalan juga gitu. Lebih ke sana. Justru salah ya, kalau misalnya pemahamannya, kalau sekarang ada anak, maaf, kalau sekarang tiba-tiba karena gue tergabung di satu klub, gue nggak mau gaul sama anak klub lain gitu. Ya salah sih sebenarnya gitu. Lo jadi terkotak-kotakan gitu, itu masalah kalau menurut saya emang. Ya identitas klub, kalau lo memang meyakini itu baik, buat kamu jalani. Tapi kan tidak harus membuat kamu terkotakkan, tanpa nggak bisa bergaul sama siapa-siapa dengan klub kamu gitu. Dan intinya kita juga bisa bawa nama klub itu, nggak jadi jelek di depan orang. Itu sih peringatan. Kalau klub kamu nggak akan ngegaji kamu bulanan, kamu tetap harus punya jaringan kerja juga. Kalau kamu kerja, tetap kamu harus banyak jaringan gitu. Banget. Link kamu untuk bekerja itu harus komplit. Kalau kamu terkotakkan di satu klub, emang klub kamu nggak gaji kamu bulanan? Kan nggak juga gitu. Masih kerjaan terus. Iya nggak. Ada klub masih kerjaan kan namanya juga klub hobi gitu.